Kamera, rolling, action! Kembali lagi di Ngovi, ngobrol bareng Untirta TV. Oke, ya. Oke. Oke Nika, di segmen kali ini aku bakal bacain asumsi-asumsi dari Instagram nih, mohon tangkapannya ya. Boleh, boleh. Yang pertama itu ada dari Ed Arani. Program kerjanya nggak pernah kelihatan. Gimana nih Kak tangkapannya? Boleh, boleh. Boleh. Coba tangkapin. Oke. Sebenarnya itu tadi ya, kita memang belum raker, karena rencana raker itu hari Sabtu, udah minggu, kita akan melaksanakan dapat kerja. Jadi memang kalau hari ini belum di-publish, sabar aja, tunggu. Tandapun kita juga sudah melakukan prarapat kerja. Dan hari ini kawan-kawan kementerian pun sudah menyiapkan program kerja yang apa saja akan dibahas dalam raker. Jadi, stay tune aja sih di IG BMKBM. Tungguin aja tuh Sobat Kampus di IG-nya. Oke. Boleh. Ada lagi dari Ed Alvi I-XXI. Bikin event keren dong yang bisa bikin Untirta dipandang kampus lain. Boleh nih Kak Belma? Boleh tuh. Ya, pasti kita juga pengen ya bikin event-event yang besar gitu. Secara, maksudnya hari ini pun, melihat kebutuhan dan perkembangan zaman, pasti kita pengen bikin event yang memang bisa sama kayak kampus-kampus besar lainnya. Jadi, tunggu aja. Dan mohon ketika kita bikin event ya, support dari mahasiswa juga ya. Harus di-support ya sama mahasiswa juga. Oke. Ada lagi nih, masih ada nih. Masih ada lagi nih. Dari Ed Adizar. Belum kelihatan perkembangan dan perubahannya. Gitu-gitu aja. Oke. Kalau perkembangan, mungkin memang problematika kampus kita masih bicara. Fasilitas, kemudian UKT, yang memang istilahnya adalah ya tahunannya Untirta, gitu. Kalau bicara tentang advokasi. Kemudian, kalau memang bicara seperti itu, mungkin untuk beberapa bulan ini aja. Dan insya Allah ke depannya ada pembeda. Begitu. Dan memang insya Allahnya adalah ini mohon dokungan dari kawan-kawan, juga doa dari kawan-kawan mahasiswa Untirta, khususnya. Ya, semoga nanti ke depannya Untirta ini bisa berkontribusi lah di kaca nasional khususnya. Entah itu perubahan, ataupun memang event-event yang memang tadi sudah disebutkan. Lumayan untuk ada perubahan-perubahan itu. Tapi dengan minimnya fasilitas yang ada, nggak ini dong, Kak? Nggak menghambat inovasi? Nggak menghambat. Kemarin juga begini, Mbak. Kemarin juga sudah ada teman-teman yang alhamdulillahnya minim budget dan minim fasilitas pun menang dalam lomba SI nasional. Itu yang kita apresiasi. Kemudian juga teman-teman yang hari ini menang sebagai Duta Pendidikan Banten. Dan hari ini pun juga nanti ke depannya dia akan di-delegasikan ke nasional. Dan itu alhamdulillahnya ada supporting dari kampus juga. Oke, ada satu lagi nih, yang terakhir. Dari Sofian 1. Boleh. Ekspetasinya, wah, realitanya gimana tuh, Kak? Tapi ngomong-ngomong Sofian emang udah tahu realitanya. Ya, boleh jawab nih? Boleh banget tuh, Kak. Jadi, eh sebelumnya makasih nih buat teman-teman yang udah respon dan ngasih tanggapan ya. Tandanya teman-teman di Untirta memperhatikan nih BUMKBM tuh apa aja sih yang bakal dilakuin dan apa aja sih yang udah dilakuin berarti memberikan penilaian, memberikan asumsi. Tandanya kan mereka, sebenarnya mereka peduli terhadap kita. Tapi mungkin kita belum menyentuh secara langsung kepada mereka. Ini kan jadi tamparan keras buat kita supaya bisa lebih semangat lah ke depannya gitu. Tadi sih katanya realitanya apa? Ekspetasinya, wah, realitanya, tanda tanya tuh. Semoga realitanya bisa sama-sama kita rasakan gitu. Yang penting kan ada support dari semuanya gitu. Nggak cuma dari kita, tapi dari mahasiswa juga gitu. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa kerja bersama kalau kata ibu. kerja bersama. Oke, Nika. Ini terakhir banget, bener-bener terakhir untuk mengakhiri obrolan kita kali ini. Harapannya nih, dari Presma dan Wapresma Untirta untuk mahasiswa Untirta. Boleh dari, Oke, kalau saya untuk harapan kepada seluruh mahasiswa Untirta, jangan pernah merasa kecil sebagai mahasiswa Untirta, jangan pernah merasa malu sebagai mahasiswa Untirta, kemudian juga jangan pernah merasa iri hati kepada kampus-kampus yang lain. Kampus kita itu memang kecil, tapi mimpi kampus kita itu besar. Bagaimana slogan dari Jawara, bagaimana juga peradaban Banten itu besar, sangat-sangat besar secara keilmuan, bahkan juga Sultan Ageng Tirta Yasa itu sudah membuat sistem pengairan di suatu daerah di Serang, di daerah Pontang itu seperti apa, dan bertahan sampai sekarang. Artiannya adalah, hari ini sampai beberapa tahun ke depan dan selamanya saya doakan bahwasannya Untirta akan menjadi salah satu kampus yang akan menjadi kampus yang punya peranan lebih di Kancang Nasional, dan semoga bisa berpengaruh lebih di daerah peranah internasional. Karena hari ini, Untirta sudah tidak lagi bicara tentang bagaimana Untirta harus seperti apa, tapi harus mahasiswanya. Karena semua itu tergantung bagaimana orang dan si mahasiswanya, bukan amamaternya. Kalau hari ini teman-teman masih merasa seperti itu, janganlah malu, tapi harus berbangga hati bahwasannya Untirta adalah kampus Banten, dan kampus yang memang hari ini menjadi pijakan kaki kalian untuk menatang masa depan. Begitu. Oke, kalau dari Kak Belma harapannya? Kalau dari Belma sendiri sih harapannya untuk ke depannya ya, artinya harus mampu kita kerja bersama, harus ada support dari semua elemen kampus, dari teman-teman semua. Karena hari ini, Ibnu sudah jelas gitu, menjelaskan secara jelas, ya hari ini kalau kawan-kawan mau maju, kalau kawan-kawan mau jangan berkecil hati dengan emang apa yang terjadi, mungkin karena kampus kita Untirta. Waduh, di mana tuh kampus Untirta? Di mana tuh Untirta? Di mana tuh Untirta? Di sebelah mana gitu? Tapi kan terlepas daripada itu semua, kita bisa membuktikannya lewat prestasi dan lewat hal-hal yang lain gitu. Makanya, kalau memang kawan-kawan mempunyai ide ataupun masukan-masukan, bisa langsung mengobrol bersama saya dan Ibnu untuk ke depannya bisa seperti apa. Harapan, saya menggantungkan harapan kepada kawan-kawan sangat besar sekali ya gitu. Untuk ke depannya bisa-bisa, supaya bisa sama-sama gitu. Bersama-sama di Untirta ke depannya. Oke, baik. Oke, Sobat Kampus, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Semoga episode kali ini menjawab rasa penasaran dari Sobat Kampus. Terima kasih untuk Kak Ibnu dan Kak Belmo yang sudah menyempatkan hadir. Jangan lupa terus saksikan Movi, ngobrol bareng Untirta TV di YouTube channel Untirta TV. Untirta TV, TV-nya Sobat Kampus. Jangan lupa terus saksikan Movi di YouTube channel Untirta TV. Untirta TV, TV-nya Sobat Kampus.